Hai tunggal video yang menarik tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton video kita dimana dengan tampilan channel yang keren dan meminta perhatian penonton itu akan menjadi nilai lebih bagi video kita ataupun channel kita Halo pemerintah selamat berjumpa kembali bersama kaitan channel channelnya seputar tips dan trik tutorial aplikasi software dan cara mendapatkan penghasilan dari internet untuk kali ini saya akan membahas ataupun mengulas mengenai thumbnail video ataupun tampil video YouTube dimana banyak yang sudah tahu ya bahwa thumbnail dengan tampilan yang keren dan menarik penonton itu akan memberikan nilai lebih bagi video kita dengan tanggal yang menarik tentu penonton akan merasa tertarik ya dan penasaran untuk menonton video kita tapi untuk membuat sebuah thumbnail itu susah-susah dapat bagi kalian yang panah mengedit ya membuat sebuah thumbnail tentu di dalam susah tapi bagi kalian yang nasib tawang mahir untuk membuat sebuah thumbnail video Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit mereveal cara membuat thumbnail video menggunakan template yang kita edit menggunakan software Adobe Photoshop template template ini sudah tersedia ya sudah ada jadi kita tinggal merubah ataupun mengeditnya baik tulisan ataupun warna dan gambar yaitu menggunakan software Adobe Photoshop lalu apa aja sih yang perlu kita butuhkan yang pertama adalah yang pasti software Adobe Photoshop ya dan yang kedua tentunya templatenya sendiri untuk template thumbnail disini saya mempunyai banyak ya yang bisa digunakan yaitu dengan cukup mengedit merubah tulisan ataupun gambar dan warnanya oke sebelum kita lanjut lebih jauh mengenai perbuatan tanggal ini sekali lagi silahkan anda like dan subscribe channel ini dan tekan tanda lonceng agar kalian tidak tidak ketinggalan 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 masih ketika saya mengadet video-video terbaru pertama kita buka untuk mengedit sebuah thumbnail ataupun tablet thumbnail ini menggunakan Adobe Photoshop ini pertama kita buka aplikasinya softwarenya lo pilih file template yang akan kita edit disini saya akan mempunyai saya punya banyak tempat-tempatnya seperti ini ini tempat apalah kalah youtuber ya ini kalian juga udah ada yang mau tahu ini banyak pilihan yang akan bisa kita gunakan ada yang tampilannya seperti ini ini masih banyak ya masih banyak pilihan lainnya untuk kita gunakan ataupun kita edit ini tidak kita gunakan ini kita gunakan dan kita gunakan ini kita gunakan saya akan pilih dulu saya akan cari tabletnya tempat ini isinya banyak ya dari yang model ala youtuber ini juga berisi banyak ya banyak sekali terus ada juga yang universal ini di kategori universal ini udah ada banyak juga ada 20-an yang tinggal ini untuk olahraga semak bola semuanya ada ya semua ada semua kategori saya akan tinggal kita mau pakai kemana saya akan coba saya ulangkan ini dengan sering saya pakai nah ini disini bisa kita lihat ini ada tulisannya ini sini tulisan pembina kita berubah ya tapi biasanya mau dirubah ke-coba seperti apa cara membuat nah ini tinggal dituliskan kalau mau ganti ya tinggal klik klik lalu klik klik aja nah untuk kurangnya kita bisa rubah juga ini kita mau menggunakan ukuran ukuran berapa dan eh ini teksnya mau teksnya mau teks yang mana tinggal pilih banyak dia di tinggal pilih kalian bisa merubahnya ini nah untuk warna ini kita bisa produk ini kita klik ini bisa pilih layer style layer style color outline enakmini nah ini bisa luar nih tulisannya misalnya rama obrol ganti tanpa apa tinggal pilih si listriknya selanjutnya tinggal pilih aja kekebalannya tinggal kalian sesuaikan nah ini disini layarnya disini ya tinggal tinggal rubah-rubah aja kan udah semua udah tersedia tinggal kita tinggal mengeditnya ya setidaknya kalian bisa ya memahami cara menggunakan Adobe Photoshop trillnya punya basicnya punya standar walaupun pemula ya tapi setidaknya harus paham cara menggunakan Adobe Photoshop saya mau ubah style color outline bisa dipilih warnanya ini ini akan ada disini kalau menambahkan textnya disini soalnya tulis misalkan kelima kelas kekurangan besar bisa dibesarkan lagi teksnya tinggal dikilih warnanya masuk ke gelapak mulai lagi kalau mau ngasih dari sampingnya tinggal pilih tinggal pilih kalau mau menambahkan tinggal di share nah untuk backgroundnya ini kita backgroundnya bisa miliknya ini disini sudah disediakan backgroundnya kita mau pakai apa dirubah disini mau yang panah tinggal dikilih di sini karena ini semua tidak tersedia tinggal kita pilih pilih lalu ini gambarnya gambarnya ini juga banyak ya layarnya tinggal pilih juga seperti ini kita klik-klik aja mau yang mau pilih kalau kita hilangkan juga bisa kita klik kembali Nah, kalau mau menggunakan gambar sendiri, kita tinggal tambahkan gambar kita atau foto kita ya. Pertama, kita harus siapkan dulu fotonya untuk kita pasang di sini. Untuk foto ataupun gambar yang akan kita pasang di sini, kita tambahkan di sini. Dan kita siapkan dulu fotonya. Nah, yang terpenting karena bahkan kalau tampilannya, foto itu masih penuh ya. Nah, kita ubah dulu. Kita ubah tampilannya, kita habis backgroundnya untuk mengubah. Tampilannya untuk background kita bisa langsung menggolakan editing online. Ini bisa di-reset remove.dg. Nah, kita upload untuk menghilangkan bagian belakang. Seperti ini. Kita menggunakan bagian belakangnya. Ini, kita duduk. Nah, ini udah terduduk. Lalu kita buka. Nah, ini kan tampilannya seperti udah lama-lama backgroundnya ya. Kalau kita pasang, kita masukkan di sini. Kita masuk sini. Nah, kita pasang. Nah, ini kartunya kita pulang tadi. Nah, ini untuk menyesuaikan, kita klik ctrl-t. Kalau ada kursornya, ini biasa. Sesuaikan. Di sini. Ini tidak menyesuaikan. Nah, ini yang ini tampilannya ini. Kelebarannya. Ini meternya ini. Karena ini kelebaran. Wah, aduh, gitu ya. Kita klik di sini. Kita klik di sini. Nah, kita kursor. Kita kecil ini. Tulisannya tanggal-tanggal video kita pilih. Di klik. Ini bisa. Terlalu besar, bisa dikecilin. Kita cilip. Untuk sini. Tulisannya tanggal-tanggal video kita pilih. Kita sesuaikan. Yang belum pas. Kita geser-geser. Kita bisa. Terlalu besar. Kalau kita bisa nyomong di belakang. Hai ini saya bisa besarkan maju terus hanya ini waktu ini bisa dibesarkan dua ya kalau tulisannya mau dibesarkan biar menutupnya disini aduk ini editing singkat aja ya lebih editing mudah ya kalau mau lebih dilikmati kalian bisa ubah-ubah lagi ya nggak pilihannya lebih menarik ataupun lebih basah tapi ini cukup sesuaikan perpaduan warna kalian bisa sesuaikan sendiri ya dengan selera kalian kalian bisa dirubah semua bisa dirubah baik tulisannya model tulisan warna tulisan model tulisan background apapun apanya tinggal dirubah tinggal edit edit aja tinggal di edit karena udah disediakan semua tinggal dirubah kalau sudah begini kalau warna pink ini untuk kurangnya ini ya kita lalu cewek-cewek kita lalu kita lalu kita lalu cewek-cewek menganggungi kena error saya pakai merahnya jadi ini adalah biar tidak lebih sesuai nah setelah ini ini udah 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 jadi ya kalau masih mau diubah-ubah lagi bisa dirubah-ubah terserah keinginan kita sendiri mau di buat seperti apa kalau sudah ini kita kita simpan dan klik di sini five save for web and device kalau kita simpan kita kasih nama biar tidak susah mati-marinya ya hasilnya seperti ini jadi mudah tinggal drag drop tinggal edit it Oke demikian tadi tutorial pempanduan cara membuat thumbnail video untuk YouTube dengan mudah menggunakan template thumbnail ya template cover thumbnail video bagi kalian yang berminat dengan template ini silahkan bisa menghubungi saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng untuk kalian terus bisa mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video video tutorial baru lainnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati